Halo, Assalamualaikum Nah, ceritanya hari ini lagi kangen kampung halaman terus mau bikin kue gemblong atau getas Nah, oke bumbu-bumbunya eh bukan bumbu-bumbunya, bahan-bahannya ada tepung ketan ya, tepung ketan kalau Malaysia bilangnya tepung pulut saya bikin sekitar 1.4 kg aja tepung ketan setengah, eh 1.4 kg ditambah tepung beras 100 gram aja, jangan banyak-banyak nanti kekerasan tepung beras udah gitu, kelapa parut kelapa parutnya usahain yang masih muda ya garam dan susu atau santan yang udah di angetin ya jangan sampai panas teman-teman anget aja ini saya nggak kasih takarannya karena kalian sesuaikan aja sampai adonannya bisa dibentuk ya oke, ini kita bakal ulenin ulenin sampai bisa dibentuk ini salah satu kue jajanan pasar yang jadi kesukaan saya banget karena rasanya tuh gurih udah kayak gitu nikmat banget deh dan sekarang tuh kayak udah mulai punah aja jajanan ini karena kan banyak banget kayak jajanan kekinian-kekinian gitu kan teman-teman kan oke, tangan kalian jangan lupa cuci tangan dulu ya karena ini memang harus kita wool banget kayak gini nah, kalau saya salah nanti kalian tolong koreksi ya tapi sih dari tadi saya google karena saya penasaran gitu loh teman-teman apa sih perbedaan kue gemblong sama kue getas tapi sebagian besar sih di google itu bilangnya sama karena perbedaannya itu ya cuman di gulanya aja kalau gemblong kan pakai gula merah ya nah, kalau getas ini kita pakai gula putih oke, saya mau lanjutin ini dulu ya karena susah nih saya pakai tangan satu oke, nanti kalau ini udah jadi saya bakal langsung menunjukin lagi ke kalian oke teman-teman kita udah panasin minyak nah, ini jadinya kayak gini sebentar ya jadi kayak gini teman-teman ya oke nah, kalau saya suka ngebuletinnya itu pas saya mau masukin langsung jadi saya nggak taruh dipiring oke, kita ambil ini ikut selera ya kalian boleh bikinnya bulat-bulat gini atau kalian mau bikinnya oval gitu nah, lebih enak langsung gini kayaknya teman-teman minyak udah agak panas kalian langsung bulat-bulatin ini gepengin goreng deh kalau nggak ada susu, nggak ada santan ini bisa juga kalian cairin adonannya pakai air putih biasa boleh nggak ada masalah yang penting harus dikasih kelapa parut ya teman-teman biar gurih pakai tepung beras ketat juga boleh oke, segini aja dulu terus kita goreng nah, nanti saya bakal kasih triknya gimana biar apa gulanya itu bener-bener melekat ya, kadang kadang kayak saya walaupun saya udah biasa bikin kadang kayak suka mis gitu loh nanti gulanya tiba-tiba kayak nggak nggak jadi cantik banget ngeliputinnya kalian pernah nggak bikin kayak gitu atau nanti yang tiba-tiba jadi cair gitu nggak tahan nggak tahan lama tapi kalau kita bikinnya bener dia akan tahan banget sampai besok tuh si gulanya tuh kayak masih ngelaputin gitu nah, kita kalau goreng ini sering dibalik-balik ya teman-teman ya nah untuk di adonannya kalian jangan kasih gula cukup kasih garam aja ini tuh bikinnya simple tapi kalau kita nggak ada triknya juga bisa gagal teman-teman jadi jangan suka menggampangkan suatu hal namanya juga manusia pasti kan sering eh, tempatnya kegagalan ya tempatnya kegagalan kesalahan nah, itu manusia nah, ini kita kenapa kita goyang-goyang gini karena kalau nggak nanti dia pecah meletup gitu loh kan tepung ketan ya jadi harus sering goyang-goyang gini sampai kecoklatan terus udah boleh kita angkat apinya jangan terlalu kecil jangan terlalu besar sedang-sedang anci cukup oke teman-teman jangan sampai coklat kayak gini udah boleh kita angkat nah, pas kita angkat ini kita kecilin dulu dulu apinya karena untuk nanti kita mau masukin getas yang baru kan oke oke oke, sekarang kita bakal bulat-bulatin lagi kadang tuh getas tuh ada yang oval gini loh gini tinggal kita pencet pake kedua ibu jari nah, sekarang ini kita bikin yang gini ya kita bakal bikin yang versi lonjong ya nanti tinggal kalian lihat kalian mau ikutin bulat-bulatin lonjongin tekan 2 ini kalian sebenernya bisa loh buat jadi ide jualan karena menurut saya di Indonesia ini udah mulai jarang yang jual gini yang jual kue-kue jajanan jaman-jaman apa jaman-jaman kita kecil ya jadi pasti banyak banget juga orang-orang yang rindu sama rasa-rasa jajanan-jajanan pasar jaman dulu nih jangan sampai ketutup sama makanan-makanan kekinian nah, kita udah boleh udah nyalain apinya sedang nah, di Malaysia ini ada juga nih kue getas cuma kalau di Malaysia di campuran tepungnya itu tepung ketan sama tepung terigu nah, kalau kita pakainya kebanyakan sih tepung beras ya karena bikin kalau dia apa udah ngembang itu nggak cepat kempes tapi tadi saya baca di google juga lumayan ada resep yang apa gemblong atau getas pakai tepung terigu sama aja sih sebenarnya Indonesia-Malaysia ini mungkin kayak cuma beda nama gitu loh teman-teman oke, ini kita goreng kayak tadi ya jangan dibalik dulu diemin sebentar nah, kalau udah baru kita aduk nah, kita bikin dia jadi ngembang aduk kita balik dibalik-balik digoyang-goyang diaduk-aduk kalau dulu pertama kali saya bikin ini ya anak saya yang 10 tahun itu dinanya ih apaannya Umi gitu nah, jangan sampai anak-anak generasi muda nih nggak tahu kue-kue zaman dulu dia tuh kayak hampir nggak mau nyobain tapi tas udah saya buat terus dibilang Umi nanti kanan-kapan buat lagi ya gitu jadi kita harus memperkenalkan kue-kue jajanan dulu nih apalagi yang getas gemblong gini kan buatnya simple sebenarnya jadi kalian boleh untuk sore-sore gini kan ngopi-ngopi atau ngeteng-ngeteng ngobrol di depan TV cocok banget deh ya, ini saya bakal goreng kayak tadi sampai kecoklatan udah kayak gitu nanti saya langsung tunjukin ke kalian gimana cara untuk ngebaluk gulanya oke teman-teman untuk step yang tunggu-tunggu kita masukin gula pasir api udah nyala ya gulanya tergantung seberapa banyak getasnya air putihnya sedikit aja oke kalau saya saya suka kasih garam sedikit untuk nyimbangin rasa seujung aja garamnya seujung sendok kecil ini kita aduk sampai gulanya tuh benar-benar cair dan jadi lengket ya teman-teman ya jadi kayak ngeglembung gitu loh ini kita diamin dulu agak lama biar bener-bener jadi nanti kalau enggak kalau kayak kita keburu-buru tuh nanti ya itu yang saya ceritain dia gak benar-benar nyeliputin jadi cantik gitu oke kadang saya suka buat kayak gini nih ini kita ambil dikit terus kita nah kita giniin teman-teman nah ini belum belum lengket gitu kan kalau dia udah jadi tuh nanti pas kayak kita netempel-tempelin di tangan tuh dia jadi tempel kayak apa kayak sarang laba-laba gitu loh oke oke teman-teman sekarang boleh langsung kita masukin getasnya terus langsung kita aduk benar-teman benar-benar harus diaduk ya nah terus boleh matiin apinya tapi kita harus tetap ngaduk nah kalau kita terus ngaduk kayak gini nanti gulanya tuh jadi kayak kering terus kelihatan menyala putih nah tapi kalau kita berhenti ngaduk nanti gulanya gak cantik gak jadi kayak snow gitu eh sorry nah kelihatan gak teman-teman udah mulai tuh gulanya udah mulai berubah warna kelihatan gak udah mulai kayak salju ya tuh udah mulai kayak salju nah tandanya berhasil oke kalau udah kayak gini berarti udah jadi nanti ya teman-teman ya tuh dia udah kayak udah nyeliputin oke kita udah boleh taruh di piring tadaaa nah ini dia nih kue getas atau kue gemblong kue jaman-jaman jadul tapi rasanya tuh gak pernah terlupakan dan selalu bikin kangen nah yuk kita cobain yuk oh ya untuk kalian tapi jangan lupa dulu ya sebelum lihat video ini kalian tekan dulu like, komen komen dan subscribe jangan lupa udah gitu share deh video ini ke semua sosmed yang kalian punya jadi kita bisa sama-sama bernostalgia oke yuk kita cobain yuk Bismillahirrahmanirrahim masya Allah dalamnya lembut kelapanya terasa banget manisnya gak bikin enak karena ada campuran garamnya luarnya crunchy ya Allah ya Allah ini nih bener-bener ngingetin masa masa-masa dulu waktu saya SD SMP deh setiap kali mau berangkat sekolah tuh pasti beli apa mamah ke pasar tuh udah beli kue ini gitu terus sempet makan dulu ya Allah oke lah itu aja sharing cemilan untuk hari ini selamat minum sore untuk kalian semua